Masih anget kasus penyanderaan 1,5 terabyte yang berisi 15 juta data pribadi nasabah Bank Syariah Indonesia? Kayaknya perlu banget nih untuk dibahas. Sebenernya gimana sih, geng, ransomware ini bekerja? Logibox, gudang lainformasi seputar IT. Dalam banyak kasus, ransomware seringkali dikembangkan dan didistribusikan oleh kelompok-kelompok cybercrime yang terorganisir dengan baik. Nah, kelompok ini sering disebut sebagai geng ransomware atau kartel ransomware. Mayoritas kartel ransomware berasal dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Rusia, China, Korea Utara, dan beberapa negara Eropa Timur. Namun, menentukan dengan pasti asal kelompok-kelompok ini sulit karena sifat dunia maya dan operasi mereka. Beberapa kelompok ransomware terkenal seperti Reville atau Sodinokibi dan Darkshide dikaitkan dengan pelaku di negara tertentu. Reville diduga berasal dari Rusia, sementara Darkshide diduga memiliki afiliasi dengan pelaku di negara-negara bekas Uni Soviet. Namun, kelompok ransomware sering menggunakan teknik canggih untuk menyembunyikan jejak mereka. Mereka juga memanfaatkan infrastruktur jaringan tersembunyi dan layanan anonim seperti jaringan TOR untuk menyembunyikan identitas mereka. Hal ini tentu membuat sulit mengidentifikasi asal kelompok dengan pasti. Selain itu, beberapa kelompok ransomware beroperasi secara internasional dengan anggota dari berbagai negara yang bekerjasama. Mereka berkoordinasi dalam serangan dan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan mereka. Dengan demikian, asal kelompok ransomware dapat bervariasi dan tidak terbatas pada satu negara atau wilayah tertentu. Perlu kalian ketahu ini sob, kartel ransomware ini memiliki struktur hirarkis dan anggota yang memiliki peran tertentu dalam operasi mereka. Mereka menggunakan model bisnis yang mirip dengan perusahaan, dengan pembagian tugas yang jelas, termasuk pengembang, penyebar, dan operator customer service juga ada. Mereka juga sering menggunakan teknik dan alat yang canggih untuk merancang dan meluncurkan serangan mereka. Tingkat organisasi yang lebih tinggi juga dapat terlihat dalam beberapa serangan ransomware yang lebih kompleks dan melibatkan serangan terkoordinir pada target yang lebih besar. Misalnya, serangan ransomware terhadap jaringan infrastruktur kritis atau perusahaan besar sering melibatkan perencanaannya matang, pemantauan jaringannya intensif, dan penggunaan teknik penyerangan yang lebih rumit. Selain itu, kelompok ransomware juga sering menggunakan infrastruktur tersembunyi seperti jarangan komputer yang terinfeksi dan server kontrol yang terdistribusi untuk menyebarkan dan mengendalikan ransomware mereka. Hal ini membantu mereka dalam menyembunyikan identitas dan sulit dilacak oleh penegak hukum. Namun, perlu dicatat nih sob, bahwa nggak semua serangan ransomware dilakukan oleh kelompok yang terorganisir. Ada juga loh, kasus serangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang kurang terorganisir. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana sih kelompok ransomware terorganisir bekerja. Tahap pertama, pengembangan dan pengelolaan ransomware. Pada tahap ini, anggota kelompok ransomware yang berperan sebagai pengembang sekaligus pengelola akan menciptakan ransomware atau membeli ransomware yang sudah ada dari pasar gelap. Mereka akan terus mengembangkan dan memperbarui ransomware mereka agar tetap efektif dan sulit dideteksi oleh sistem keamanan. Lalu, ke siapa sih mereka belinya? Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh pengedar untuk mendapatkan alat ransomware, baik itu di dalam maupun di luar dark web. Di antaranya, yaitu dari forum-forum gelap, afiliasi ransomware, beli atau sewa di open market, dan sebagainya. Tahap kedua, penyebaran ransomware. Pada tahap ini, anggota kelompok yang bertugas sebagai penyebar akan menggunakan berbagai metode untuk menyebarkan ransomware kepada target yang dituju. Metode penyebaran termasuk phishing email, situs web yang dikompromikan, eksploitasi kelemahan dalam perangkat lunak, atau kampanye iklan berbahaya. Pada tahap ini, biasanya yang bertugas adalah afiliasinya, yang mana kalau berhasil mereka mendapatkan persentase dari tebusan yang diterima oleh kelompok ransomware, yang mendorong penyebaran yang lebih luas dari ransomware tersebut. Tahap ketiga, infeksi dan enkripsi. Setelah ransomware berhasil masuk ke sistem target, mereka akan mulai menginfeksi file dan mengenkripsinya menggunakan algoritma enkripsi yang kuat. Cara ini tentunya bakal menghalangi akses pengguna ke data mereka. Tahap keempat, ransom atau permintaan tebusan. Setelah data terenkripsi, ransomware akan menampilkan pesan tebusan kepada korban yang isinya meminta pembayaran dalam bentuk mata uang digital, seperti bitcoin. Pesan tersebut biasanya berisi petunjuk tentang cara membayar tebusan dan mengklaim kunci dekripsi untuk memulihkan data. Tahap yang kelima, layanan pelanggan dan negosiasi. Beberapa kelompok ransomware memiliki anggota yang bertugas sebagai customer service. Ini serius loh. Mereka akan berkomunikasi dengan korban yang ingin memulihkan data mereka setelah membayar tebusan. Dalam beberapa kasus, negosiasi tentang jumlah tebusan juga bisa terjadi. Di sini, skill negosiasi harus digunakan dengan cermat. Tahap yang keenam, pembayaran dan dekripsi. Di tahap ini, jika korban setuju untuk membayar tebusan, mereka akan mengirimkan pembayaran kepada pelakuran ransomware melalui jaringan mata uang digital yang sulit dilacak. Setelah pembayarannya dikonfirmasi, pelaku akan memberikan kunci dekripsi yang diperlukan untuk memulihkan data korbannya. Tahap tujuh, pemulihan data dan keuntungan. Setelah korban mendapatkan kunci dekripsi, mereka dapat menggunakannya untuk mendekripsi file mereka dan memulihkan akses ke data. Sementara itu, kelompok ransomware mendapatkan keuntungan dari pembayaran tebusan yang mereka terima. Sob, ransomware adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum di sebagian besar jurisdiksi. Pendegak hukum dan industri keamanan dimanapun berada, pastinya berusaha untuk memerangi dan mengganggu pasar ransomware. Termasuk upaya untuk memantau dan mengganggu transaksi di pasar gelap, serta menelusuri dan menuntut para pelaku. Kita nggak lepas dari kemungkinan menjadi target kejahatan ini loh. Jadi, harus selalu hati-hati dan pastikan sistem atau data kalian aman nih. Dan jangan lupa, belajar cyber security di Atibox aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!